Tegak-tegak kematian dari jenis satu wanita terbakar di dalam mobil mulai menemui titik terang. Polisi memastikan korban bernama Yulia, warga Solo, sebagai korban pembunuhan. Hal ini berdasarkan hasil otopsi terhadap tubuh korban dan olah TKP. Dan hasil otopsi memang ini merupakan salah satu kasus pembunuhan. Kemudian termasuk terkait dengan kursus pembunuhan. Dengan pembakaran, jadi untuk pembakaran dari kendaraan memang disengaja. Kapolres menambahkan untuk mobil yang terbakar merupakan milik korban. Sebanyak delapan saksi, baik dari keluarga dan warga, juga telah diperiksa untuk membantu mengungkap kasus pembunuhan ini. Sebelumnya, jasad korban dan mobil terbakar ditemukan di desa Sugihan, kejamatan Bendosari, kebupaten Sukuharjo. Polisi gelar olah TKP guna menyelidiki kasus kebakaran mobil. Korban sendiri telah dimakamkan di pemakaman delingan Kabupaten Karanganyar.